Alhamdulillah nih, kita panen lagi, kita panen aja langsung ya, walaupun satu ekor Anaknya udah lapar, hendokannya ngamuk ya, kita panen aja nih, kita ambil sama tempat sarangnya ya Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Kali ini kita mau panen lagi anakan burung nih, burung yang jarang ada yang menangkarkan Dan burungnya juga masih langka ya tentunya, di alamnya sudah terbatas Nah, kita langsung aja panen burungnya Nah ini, sekarang kita panen anakan burung hitam nih Si hitam legam yang harganya memang bersaing dengan burung murai batu Untuk sekarang malah, kalau untuk murai batu yang biasa-biasa ya, bukan terah prestasi Jadi, malah lebih maha burung ini Nah, bisa dilihat keindukannya Ini burung kacer bulung raja Nah, jadi yang di atas itu bertinanya, yang di bawah, yang baru naik barusan itu si jantan Emang si bertina lebih jinak ya, dibanding si jantannya agak semi Ini burung kemarin ada kendala Ada kendala di kandang ternak ya Kandang ternaknya ada kendala Diserang sama hama Hama tikus Jadi, kemarin itu ininya Atas ini Ini didobel lagi Kita Kawat ramnya jebol Kita double lagi Kawat ramnya baru Nah, setelah ini Dipasang Anakannya dibantai tuh Sama tikus Tiga ekor Jadi, dibantai dulu Anakannya tiga ekor Terus, pasang kawat ram Didobel lagi Setelah didobel Setelah anakannya itu kan Udah mati semua tuh Sama tikus Dikira sudah aman Sudah aman Udah, tenang-tenang aja Udah bikin sarang lagi Indukannya Eh, tau-taunya Si tikus masih bisa masuk Tapi, nggak bisa keluar Jadi, masuknya itu Lewat sini nih, teman-teman Lewat sini nih Ini kan double ya Kawat ram sama jaring keramba Jadi, kemarin itu masuknya Lewat sini Si tikus itu bisa loh Masuk Lewat pinggir ini Kemarin kan sama Saya nggak dipasang Kawat kayak gini Sama ripet nih Jadi, si tikus masuk lewat sini Terus kebawah ke sini Jalan Jadi, di tengah-tengah Kawat Ini kan ada kawatnya Kawat Terus Dan keramba Jadi, si tikus ini Saya mau baik ke sini Ke bawah Jalan-jalan Ngebolongin ini nih Masuk ke sini Ini ada nih bekasnya Jebol lah Telurnya pecah Semua Sama si tikus Tikusnya, alhamdulillah tuh Dapat mati si tikusnya Yang kemarin di video Pertama Itu Alhamdulillah Kita panen Tiga ekor Yang kedua Anakannya Tiga ekor Dibantai Sama tikus semua Terus Produksi Selanjutnya lagi Baru nelor Udah diserang tikus Nah, itulah Kendala ya Para peternak itu Kalau nggak Indukannya yang Kendala Yang sakit Atau egg reading Kadang hama Itu yang bisa jadi kendala Nah, sekarang kita panen aja Kemarin Nelor lagi Setelah dibantai Tikus Telurnya Dan anaknya Terus nelor lagi Cuma nelornya Satu butir aja Tapi alhamdulillah Telur walaupun Satu butir Bisa menekas Nah, ini kita langsung Panen aja Karena indukannya Udah mulai girahi lagi nih Ini kita masuk Ke asli Ke dalam Nah, ini indukannya nih Kita geser-geser Dulu tempat pakannya nih Memang tempat pakannya Sengaja dikasih dobol Karena memang kacar itu Banyak makannya dia Banyak banget makannya Nah, geser dulu Setelah dipicet Nyarangnya itu Kemarin disana lagi Di bantai Yang dibantai Sama tikus Jadi dia jebol nih Ada bekas-bekasnya Ini bekas tikus nih Jadi masuknya Jalan pinggiran sini Ini juga di jebol Masuklah ke gelodok ini Mati ya naknya Tiga ekor Terus Pindah lagi Ke gelodok ini Nah, di gelodok ini Ini baru nolor disini Mati juga Sama Bukan mati ya Telornya pecah Sama tikus Nah, sekarang Alhamdulillah nih Kita panen lagi Kita panen aja langsung ya Walaupun satu ekor Tetap disyukuri Anaknya udah lapar Anaknya udah lapar Tunjukkan ya Tadi besi nanya Bunyi Ngamuk Biar kita panen aja Bismillah Kita ambil Sama Tempas sarangnya Ya Oh Alhamdulillah Ini udah dikasih ring Juga ya Yang kemarin Kita telat Pasang ringnya Terlalu besar Sekarang Udah dikasih ring Ada ringnya Nah Ini biarin induknya Bikin sarang lagi Ini kita keluar aja Kasian indukannya tuh Nanti Terabak berhubuk indukannya tuh Biar nanti indukannya cepet Bikin sarang dan berkembang biak lagi Semoga lancar ya Yang sekarang Kayaknya walaupun satu Tetap lancar Alhamdulillah Nah, kita keluar nih Ini pintunya manual Dicap pake Rapia Nah, ini kita tutup dulu Biar aman Nah, teman-teman Ini Alhamdulillah ya Anakannya Satu ekor Anak tunggal Anak tunggal Emang Kalau Teman-teman itu Biasanya Lebih suka Anak tunggal Ini anak tunggal Biasanya lebih besar Dan biasanya Kebanyakan Kalau anak tunggal itu Kebanyakan ya Bukan Anak tunggal itu Udah pasti jantan Enggak Kebanyakan Kalau anak tunggal itu Jantan Cuma Mudah-mudahan Ini juga Anak tunggal Jantannya ya Oke, teman-teman Sekian dulu Kalau misalkan Ada yang minat Beli anakannya Boleh nanti Hubungi aja Nomor WA saya 0816 39 4827 Oke, yang mau tanya-tanya Sharing-sharing Seperti penakan burung Mau kacar Keledekan SRDC Boleh Nanti ditanya-tanya aja Langsung sama saya Oke, teman-teman Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton